. Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Andes Haji Ahmad Fikri M.A.P. membuka secara resmi pertandingan cabang olahraga Shorinji Hempo pada pekan olahraga Provinsi Kesebelas Kalimantan Selatan. Bertempat di Aula SMKN Satu Kandangan, Senin 7 November 2022. Cabang olahraga Shorinji Hempo ini diikuti oleh 12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan jumlah peserta dan ofisial sebanyak 250 orang. Dan memperbutkan 17 medali emas, 17 medali perak, dan 38 medali perunggu. Bupati HSS mengatakan, pihaknya atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyambut baik dengan dilaksanakannya pertandingan cabang olahraga Shorinji Hempo ini. Lebih lanjut, beliau meminta pengurus Shorinji Hempo Kabupaten HSS bisa berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga HSS terkait dengan sarana dan prasarana yang diperlukan nantinya untuk cabang olahraga Shorinji Hempo tersebut. Terima kasih. Tadi Pian memberitahu bahwa pengurus Kempo untuk berkoordinasi dengan apa aja nantik pasir-pasir yang mereka dapatkan? Ya, tergantung lainnya lah. Kan yang pasti hari ini kan menghadiri Kempo. Dan kami ingin tahu Kempo apa sih. Jadi setelah itu kita akan nanti diskusi dengan pengurus Kempo disini. Apa sih? Kan persiapan perupu-perupu sekian tahun ke depan, sekarang kita siapa ya. Tadi kan perpatnya juga sangat menentukan. Yang penting ada diskusi tentang pengurus Kempo dengan murid-murid daerah. Dengan di sekoran, kalau di sekoran agak 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 agak. Kita tahu kan PMD bisa programkan apa sih yang bisa. Pastilah kita punya sekarang kan. Berarti terkait menunggu fasilitas untuk menjari atit-atit baru? Haruslah ini, aduh. Hari ini kan makanya orang harus melihat keberhasilan daerah-daerah lain. Jadi kita mulai melihat keberhasilan orang lain, kita akan siapkan ke tempat. Ternyata emasnya banyak juga semua di sini. Lama ini tidak bisa. Saya tanya diri SPMD, serang nggak Kempo? Ternyata nggak bisa. Kalau dia bisa-bisah agak pengurus Kempo aja di komputer. Tim Jeputan HSS TV melaporkan.